Jadi kita mendapatkan informasi ini teman-teman Ada salah satu orang yang sudah cukup lama pelihara beruk Atau bisa disebut monyet ekor pendek ya Seperti ini penampakannya Kebetulan beruk ini sudah lama tidak di handle nih teman-teman Jadi cuma dirantai di pohon dan ditaruh di semacam tempat Ya bisa dibilang tempatnya seperti tempat untuk menyimpan barang-barang bekas Nah orang yang punya ini rencana mau pergi ke luar pulau Dan beruk ini rencana mau di evakuasi teman-teman Minta di evakuasi Dan sore ini rencana kita akan bawa beruk ini teman-teman Bisa dibilang beruk ini masih cukup muda Karena usianya mungkin sekitar 7 bulan Tapi nakalnya minta ampun teman-teman Dia berani dan tidak segan-segan Menggigit, mencakar, dan menendang ya teman-teman Nah sekarang ini lagi kita evakuasi rantainya teman-teman Lihat beruknya sangat tidak nyaman ya dipegang seperti ini Jadi rencana kita akan bawa ke rumah ya teman-teman Dan kita akan memperbaiki perilaku atau tingkah laku beruk ini Supaya lebih jinak kepada orang-orang teman-teman Nah kebetulan ini beruk jantan teman-teman Jadi ya bisa dibilang lah Bisa dikira-kira sendiri karakter beruk jantan seperti apa Lihat masih kecil aja udah jahilnya minta ampun Sebelum dibawa ke rumah beruk ini diberi baju dulu teman-teman Jadi setiap hari beruk ini pakai baju nih seperti ini Ya prosesnya sedikit rumit tapi tidak sulit banget sih nih Seperti ini teman-teman Ya teman-teman Oke teman-teman Ini beruknya sudah dievakuasi ya teman-teman Udah sampai di rumah nih Rencana kita akan pindah ke kandang yang besar nih teman-teman Kita udah siapkan indoor Di dalam Ya semoga disini Bisa lebih aman lah Teman-teman Ini kandangnya sudah disiapkan nih ya Cukup besar nih teman-teman kandangnya Lihat Ini di dalam dilepas rantai ya teman-teman Lihat Eh Hari kedua nih teman-teman Kita mandikan Karena kondisi kemarin sangat kotor Dan kita beri sampo nih teman-teman Pokoknya kita mandikan sampai bersih ya Dan jangan lupa langsung dikeringkan teman-teman Hari berikutnya Beruk tampak sudah mulai tenang Tapi kalau kita lihat Masih ada tingkah cahilnya nih Sampai-sampai kamera pun diserang ya Dan beruk ini Sedikit demi sedikit Saya perkenalkan ke banyak orang ya Terutama ke anak saya nih teman-teman Tapi tetap dalam pengawasan ekstra ya teman-teman Karena tidak segan-segan masih menggigit atau menendang Sedikit demi sedikit Beruk ini semakin jinak ya teman-teman Lihat Setiap saya naik motor Dia mau bonseng di belakang nih Dan lucunya Dia juga gak mau kabur-kabur teman-teman Jadi dia sangat nyaman Berada di motor seperti ini Oke teman-teman Assalamualaikum Ya jadi hari ini sudah hari keempat teman-teman Beruknya udah di evakuasi dan beruknya udah disini Alhamdulillah karakternya udah baik Karakternya udah ya Tidak sebuah siang pertama kali kita ambil Cuma masih jahil Seperti ini teman-teman Cuman karakter beruk ternyata one man ya Jadi ketika disini Biasa sama saya atau sama teman saya Tapi begitu Lihat orang baru Dia kadang masih mengurang Jadi ini kalau di luar Masih pakai rantai teman-teman Dan rantainya itu di leher Kita kasih seperti Gulit ya Jadi gak terlalu melukai Intinya Dia di rantai Karena mungkin takutnya Kalau lepas Belum bisa ditangkap Malah justru meresahkan warga Jadi Sementara Kalau di outdoor Kita pakai rantai Atau kalau Edukasi dengan orang-orang Kita pakai rantai teman-teman Lihat Cukup kuat sekali ya Beruknya ya Oke Sekian video kali ini Tentang evakuasi beruk Semoga beruk ini Bisa lebih Jinat Dan semakin Bisa diatur lah Oke Terima kasih